Hai semuanya Assalamualaikum Kali ini saya memasak rendang Dengan bumbu jadi Yang beli di pasar ya teman-teman Bumbu basah ya Jangan takut kalau Masak rendang dengan bumbu jadi Yang kita beli di pasar Rendangnya kurang sedap atau kurang enak Disini saya akan berbagi Bagaimana cara memasak rendang Dengan bumbu jadi yang kita beli di pasar Agar rendangnya ini tetap enak Dan rasanya mantap Ikuti terus videonya Dari awal sampai akhir Dan jangan di skip ya Agar teman-teman tidak gagal paham Terima kasih Sebelum memulai memasak Ini sudah saya siapkan bahan-bahannya Ada daging Kemudian santan, kentang Bumbu Nah ini daging yang saya gunakan Ini sebanyak 2 kg Sudah saya potong-potong Seperti ini Dan ini juga saya sudah cuci bersih Dan ini saya gunakan Khusus untuk daging rendang Jadi ada serat dan juga lemaknya Meskipun lemaknya tidak banyak Dan ini dagingnya juga tergolong Daging yang bagus ya teman-teman Kemudian ada Kentang Ini saya menggunakan Kentang yang kecil-kecil Memang khusus untuk rendang Ini saya gunakan Sebanyak setengah kilo Nah disini saya tambahkan Untuk rempahnya ya teman-teman Biar rasanya lebih mantap Aromanya juga lebih kuat lagi Ini ada kemiri Kayu manis Cintan Pala Bunga lawang Cengkeh Kemudian ketumbar Ada lada juga Kemudian ada juga kapulaga ya Kemudian saya juga menggunakan Bumbu yang saya beli di pasar ya Ini bumbu khusus untuk rendang Ini saya beli untuk daging Ukuran 2 kg ya teman-teman Dan sebenarnya ini sudah komplit ya Untuk bumbu-bumbunya Tapi karena saya merasa kurang Sedap ya Kalau hanya menggunakan bumbu ini saja Jadi saya tambahkan Bumbu rendang yang lainnya Dan bumbunya ini nanti akan saya tumis Sampai benar-benar matang ya teman-teman Jadi biar aromanya juga dapat Rasanya juga enak ya Oke selanjutnya ini juga Saya tambahkan Bawang merah Bawang putih Kemudian ada cabai Rawit ya Biar rasanya agak sedikit pedas Kemudian juga ada cabai Merah keriting Disini saya menggunakan Bawang putih Bawang merahnya agak banyak ya teman-teman Biar rasanya benar-benar mantap Kemudian saya gunakan juga Serai Daun jeruk Dan juga daun salam Ditambah daun kunyit Ini sudah saya cuci bersih semua Kemudian ada santan Ini saya gunakan Tiga butir kelapa ya Semakin banyak kelapa yang kita gunakan Itu akan semakin bagus hasilnya Dan semakin enak rasanya Kemudian Untuk bumbu-bumbu ini Sebelum dihaluskan Saya potong-potong terlebih dahulu Biar nanti mudah untuk dihaluskan Bagi teman-teman yang baru menemukan Channel Rizna D.WD Saya ucapkan selamat datang Selamat bergabung Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya Agar bisa berkembang dengan baik Tanpa dukungan kalian Channel ini bukanlah apa-apa Saya ucapkan terima kasih juga Buat teman-teman yang sudah selalu support Hingga saat ini Semoga kebaikan kalian Dibalas oleh Allah SWT Dengan pahala yang berlibat Amin Oke teman-teman ini sudah dipotong-potong ya Dan ini kemirinya juga Dipotong juga Seperti ini Kemudian masukkan ke dalam blender Untuk dihaluskan Untuk rempahnya juga dimasukkan ya teman-teman Dan tambahkan minyak goreng Untuk membantu menghaluskannya Oke teman-teman sekarang kita akan tumis Bumbu jadinya terlebih dahulu ya Ini ditumis sampai Aromanya harum Kemudian Bumbunya ini Menyusut ya Berubah warna juga Kalau kita menggunakan Bumbu jadinya seperti ini Kita menumisnya Harus selama ya teman-teman Sampai benar-benar Aromanya itu keluar Kemudian untuk warnanya juga Berubah Dan juga teksturnya itu agak Sedikit mengering ya teman-teman Jadi nanti Akan didapat Rasa yang sangat enak banget Dan rasanya juga tidak akan asam ya Kalau sudah mengental seperti ini Bisa kita tambahkan Bumbu tambahannya tadi ya Masukkan semua Lalu tumis kembali Bumbunya sampai matang Nah ini numisnya agak lama ya teman-teman Setelah bumbu tambahannya masuk Kita tumis lagi agak lama Kita tambahkan juga Rempah daunnya ya Ada serai Daun salam Daun jeruk Ini daun jeruknya Bisa disopek dulu Bisa enggak ya Terserah sesuai selera Kemudian juga Masukkan daun kunyitnya Masak kembali Sambil terus diaduk-aduk Seperti ini Biar bawahnya tidak kosong ya Ini aromanya sudah keluar Harum banget Kalau bumbunya sudah matang Kita bisa masukkan santannya Ini blendernya saya bersihin dulu ya Sayang banget Bumbunya masih ada yang tertinggal Lalu masukkan santan Untuk santan Kalau mau yang lebih enak Itu satu kilo daging Bisa menggunakan Tiga butir kelapa ya Tapi ini saya menggunakan Tiga butir kelapa Untuk dua kilo daging ya Teman-teman Itu juga Sudah sangat enak ya Meskipun hanya menggunakan Tiga butir kelapa Ini diaduk terus ya Teman-teman Jangan sampai pecah ya Kalau sudah keluar minyak Baru kita masukkan dagingnya Aduk sampai tercampur rata Sambil terus dimasak ya Ini sesekali aja Nanti diaduk ya teman-teman Oke kita masak ya Sampai dagingnya empuk Dan kuahnya juga menyusut Untuk penambahan garam Dimasukkan belakang saja ya teman-teman Kalau kuahnya sudah mulai mengental Kita bisa masukkan garamnya Oke teman-teman Ini rendang yang sudah saya masak Selama dua jam setengah Ini warnanya juga sudah cantik ya Minyaknya juga sudah keluar Selanjutnya masukkan kentang Masukkan semua Ini saya menggunakan setelah kilo ya Jadi dua kilo daging Setengah kilo kentang Oke sekarang kita bisa tambahkan garam Dan juga kaldu jamurnya Atau penyedap yang lainnya Silahkan ya Disesuaikan selera saja Kemudian aduk sampai tercampur rata Dan ini akan saya masak lagi Sampai Puahnya menyusut Mengental kurang lebih satu jam lagi Dengan menggunakan api yang kecil Biar bumbunya bisa meresap Jadi kita gak perlu merebus sampai 8 jam Ya Cukup 3 jam setengah sampai 4 jam itu sudah Enak banget Oke teman-teman Ini sudah 3 jam setengah Dan dagingnya juga sudah empuk Kuahnya sudah mengental Seperti ini Nah ini kalau di keluarga saya Sukanya seperti ini ya Kuahnya Tidak terlalu kering Jadi masih Rendangnya masih basah Seperti ini Nah ini akan saya matikan kompornya ya Ini sudah cukup ya Tapi kalau teman-teman Mau rendangnya lebih kering Bisa dimasak lagi Sampai mengental Dan warnanya Kehitaman Oke teman-teman Masak rendang kali ini Sudah selesai ya Dan ini Rasanya sangat enak banget Dagingnya empuk Bumbunya juga meresap Warnanya juga masih cantik Seperti ini Silahkan nanti dicoba ya Resep dari channel Rizina D.WD Semoga bisa bermanfaat Dan menginspirasi Teman-teman semua Terima kasih sudah menonton Video ini sampai akhir Sampai ketemu lagi Di next video insyaallah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye